Halo selamat datang di channel Radware Di video kali ini kita bakal lakukan sebuah tutorial Atau kita bakal membuat sebuah simulasi di CISCO Packet Tracer Yaitu sharing printer Oke, bagi kalian yang belum punya CISCO Packet Tracer seperti biasa Link downloadnya ada di deskripsi Kita bakal langsung aja buka CISCO Packet Tracer-nya Intro Nah, ini adalah tampilan awal atau menu pertama dari CISCO Packet Tracer Dan langkah-langkah atau komponen yang kalian butuhkan disini untuk membuat sebuah sharing printer Yaitu satu buah router Kita bakal buat jaringan WAN terlebih dahulu ya Mungkin untuk cara membuat jaringan WAN yang komplitnya bakal ada video lainnya Videonya bakal terpisah Oke, disini saya bakal close-in dulu, maaf ya Saya saranin kalian harus pergi ke Bukan saranin, kalian harus pergi ke Network Device Router Router Dan disini saya saranin pakai yang 1841 Baru Taruh di atas Dan kalian juga butuh 2 router Klik bagian switch Maaf, maaf saya bagian switch ya Bukan router Dan pilih routernya yang ini aja 2950-74 Dan kita butuh 2 buah switch Dan saya bakal sentuhkan disini pakai 4 PC Atau setiap switch masing-masing ada 2 PC Dan kita juga butuh pastinya itu printer Taruh bagian printer disini Dan ya Saranin adalah langkah pengkabelan Klik bagian connection Dan sambungkan setiap komponen ini dengan menggunakan kabel stack Dan disini ada sedikit info Kalau kalian mau menjambungkan setiap komponen itu Mulai dari bawah halaman Atau mulai dari anak komponennya Ya ini hanya sekedar saran dari saya ya Biar urut gitu Kita bakal sambungkan disini dengan switch 0 Dan yang lainnya Ya saya nggak banyak ngomong karena cuma nyambungin kabel ya Dan sambungin terus Kita bakal lakukan urut 0 per 0 Nggak ingat bagian itu temen Dan ini 0 per 1 Oke Ini sudah tersambung semuanya Selanjutnya adalah langkah pengipian Atau penamaan IP Jadi kita masing-masing komponen Ya disini saya bakal taruh Untuk switchnya 192 Nah saya bakal tulis seperti ini Dan di satu email lagi Yaitu 192 18 Itu 20.31 aja Nah biar saya juga ingat ya Ya Seolah ini adalah copy paste aja Jangan gini ya Klik bagian ini Ctrl C Lalu Ctrl V Ctrl V Ctrl V Ini untuk setiap masing-masing dari komponen anaknya Kita bakal lakukan urut Kita bakal lakukan urut Mulai dari printer 10.2 Dan PC 10.3 Lalu PC yang satunya 10.4 Untuk gini Ctrl V Ctrl V Oke udah ada 2 Ini memperkenalkan kita biar nggak usah nulis manual lagi ya 20.2 Dan yang dengan 20.3 Sekarang IP dari router Disini saya bakal Taruh IP nya 11.11.11.11 Ya Gampang Nah Kita bakal atur IP mulai dari PC 0 terlebih dahulu Klik Seperti biasa Disini kita bakal masukkan ke desktop IP configuration Dan masukkan IP nya yaitu 192 Oke Drag Ctrl C Klik Drag Ctrl V 10.1 Close Klik PC 1 Stop IP configuration Ctrl V 10.4 Tadi Dan klik Block Ctrl V lagi 10.1 Lihat Sama atau nggak Oke Sama Dan selanjutnya adalah Klik printer Masuk ke config Klik setting Dan isi gateway nya Yaitu gateway dari switch Gitu ini apa Gateway adalah induk dari komponennya Dan induk dari komponen printernya adalah Switch 0 Double Ctrl V aja 10.1 Ingat-ingat itu ya Dan masuk ke Facebook internet IP dari printernya yaitu Ctrl V aja 10.2 Klik Sambut Mas Oke Sudah Dan kita bakal lakukan Penghubungan dengan Mengecek lewat kirim surat Di bagian bawah ini Di suratnya Lalu Hubungkan Success Dan Printer Coba Success Dan ceritanya lagi Success Sekarang kita bakal lakukan ini Ini gampang lah ya Saya udah pernah bahas ini Untuk cara menghubungkannya Di video sebelumnya Kalau kalian belum lihat Tapi kita bakal lakukan di sini Stop Tip configuration Lalu Pasti aja di Di sini Mas Saya Kita bakal Ketik ulang aja 162 Jadi 98 Tip 20 Titik 2 Oke Seperti ini Nah Mirip ya Block Ctrl C Klik Block Ctrl V 20 1 Oke Setiga Stop Epic configuration Cofi Klik Oh Setiga Dari Dari Klik Block Ctrl V Satu Oke Dan Sekarang adalah Waktu penghubungan Success Nah Sekarang Kita bakal lakukan Konfigurasi pada Router Di bagian router Masuk ke config Atau Fast Internet 0.0 Kita bakal lihat Fast Internet 0.0 Ini terdapat dimana Kalian bisa Tekan Ini 0.1 Nah Klik ini Satu doang Kabelnya Lalu klik Atau Klik kanan Atau Letakkan kursusnya Di merah-merah Sampai muncul Nah Seperti ini FA 0.0 Berarti ini terdapat pada Fast Internet 0.0 Dan IP Dari switch adalah 192.18.10.1 Ini kemana IPnya Bentar Kita bakal Ctrl C V lagi Ini IPnya hilang Nah Seperti ini 10.1 Tinggal Klik On Jangan lupa On Lalu Pasti di sini Oh Kita harus ketipan 0 lebih dulu 192.168.10.1 Klik Begini Ctrl C Dan Masuk ke Fast Internet 0 per 1 Yaitu 20.1 Jangan lupa Click on Ctrl V Kita bakal ubah Jadi 20.1 Klik Dan Sudah Sudah Sampai kabelnya berwarna hijau Ini masih Orang Dan Sekarang kabelnya sudah berwarna hijau semua Kita bisa klik bagian surat Hukumkan setiap masing-masing ini Dan Kalau ini valid Kalian jangan tahu untuk mencobanya lagi Dan Sekarang sudah success Itu dikarenakan kita masih membutuhkan sebuah jangka waktu untuk menghubungkannya Klik Progress Dan Valet Kita bakal coba lagi Success Sekarang Bukan hanya dua PC ini yang dapat akses printer Tapi dua PC ini juga dapat akses printer Kalau masih valid Seperti biasa Kita ulang lagi Success Dan satu lagi Success lagi Atau coba lagi Oke Langsung success Dan Videonya telah berakhir Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa tinggalkan like Comment Serta Share ke teman-teman semua Supaya teman-teman juga dapat memahami Sistupu paket Tracer Bagaimana cara sharing printer Serta jangan lupa juga untuk tinggalkan subscribe Serta jangan lupa juga untuk tinggalkan subscribe Serta jangan lupa loncengnya juga Silahkan notifikasinya aktif Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax